KEMBICARA 1 KEMBICARA 2 KEMBICARA 3 KEMBICARA 3 KEMBICARA 4 KEMBICARA 5 Manusia menjadi musuh Tuhan akan berakhir dengan sedih. Wajah tua Qin Wu berkedip dengan ganas. Dia akan menggunakan metode mengorbankan esensi darahnya sendiri untuk sepenuhnya menekan Shi Hao. Dengan darah ke medan perang kuno, itu berubah menjadi lautan luas, menutupi langit dan bumi. Menampar ke arah Shi Hao, Shi Hao berdiri tegak, memelototi aliran deras yang datang ke wajahnya. Shi Hao menolak untuk bergabung dengan gunung bulau. Benar-benar memicu kemarahan Qin Wu, tidak ada ketakutan di matanya. Namun di dalam hatinya, ia menjadi semakin bertekad untuk menggulingkan gunung bulau. Qin Hao disamping ketakutan dengan pemandangan di depannya. Menatap kosong pada ombak yang bergelombang. Sedikit kewalahan. Dia tidak ingin percaya itu untuk berurusan dengan Shi Hao. Leluhur gunung bulau bahkan tidak peduli dengan hidupnya. Bang-bang, gelombang besar jatuh, menghantam tanah dengan suara keras. Kekuatan yang kuat mengguncang seluruh medan perang kuno. Dalam sekejap, ruang tempat Shi Hao dan Qin Hao berada terendam air. Visibilitas redup mengungkapkan depresi yang kuat. Semuanya dikelilingi oleh laut, tak terbatas. Tidak ada ujung yang terlihat. Putaran air ini diubah oleh darah Qin Wu, dan laut mengandung kehendak dewa. Qin Hao tidak bisa menahan keajaiban seperti itu. Kesadaran jatuh ke dalam kebingungan. Bisa pingsan kapan saja. Shi Hao membantu tepat waktu untuk menghindari nasib Qin Hao yang hanyut. Dia meletakkan satu lengan saudaranya di bahu. Ingin mengirim Qin Hao keluar dari air ini terlebih dahulu. Tepat pada saat ini, Shi Hao merasakan udara dingin naik dari punggungnya. Rasa penindasan yang menyesatkan mengejutkannya. Ini adalah naga dengan panjang tubuh beberapa ratus meter. Dan seluruh tubuhnya berwarna biru. Mata besar seperti dua tiang lampu. Naga terpencil di laut dalam ini juga merupakan binatang yang dipanggil oleh Qin Wu. Dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Dan temperamen yang sangat kejam dan ganas. Di perairan, beberapa binatang bisa bersaing dengannya. Lembah seperti peri di gunung bulau. Shi Ziling dan Qin Yining melewati celah ruang angkasa dan melihat apa yang terjadi pada Shi Hao. Keduanya terkejut dan berteriak untuk putra mereka. Karena Qin Wu menggunakan kekuatan suci berkali-kali. Tata ruang gunung bulau telah terganggu. Dan beberapa aturan lingkaran sihir telah melemah. Ini membuka celah di penghalang yang menyegel pasangan Shi Ziling. Mata Shi Ziling dingin, dan dengan raungan keras. Seluruh tubuhnya meledak dengan niat bertarung. Sekarang kedua putranya dalam masalah. Bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Drum Shi Ziling, energi seluruh tubuh berkumpul menjadi tombak. Tubuh tombak memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Dan pada saat yang sama ada guntur dan kilat yang hebat di sekitarnya. Dia melambaikan tombak perak di tangannya dan menusuk celah di angkasa. Tombak perak mengenai penghalang dan suara dentang meletus. Disertai percikan-percikan. Meskipun Shi Ziling memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ia tidak mampu melawan kekuatan para dewa. Setelah beberapa riak muncul di celah ruang. Tidak ada respons. Shi Ziling tidak mau menyerah. Dia menyerang penghalang seperti orang gila. Pada saat ini, cinta untuk putranya yang telah dia kumpulkan selama lebih dari 10 tahun pecah sepenuhnya. Matanya merah, seperti iblis. Tapi tidak peduli bagaimana dia membombardir. Masih sulit untuk memperluas celah dalam pesona. Di pihak Shi Hao, ketika naga raksasa muncul, dia merasakan keberadaan binatang raksasa ini. Napas naga ini benar-benar menakutkan. Tetapi itu tidak membuatnya takut. Shi Hao pernah menaruh laba-laba iblis kuno di atas barbecue dan superbus dengan binatang berdarah murni. Naga banjir kuno di mata Shi Hao. Tidak lain adalah suplemen yang bagus. Mata naga raksasa itu seperti obor. Dan mengunci Shi Hao. Itu membuka mulutnya yang berdarah. Memperlihatkan taringnya yang tajam. Cahaya keemasan yang kuat berkumpul di antara tenggorokannya. Naga raksasa ingin membunuh Shi Hao sebelum dia bisa bereaksi. Shi Hao memegang Qin Hao. Sosoknya tiba-tiba berkedip. Besarnya tekanan air laut membuat gerakan Shi Hao sedikit lambat. Dengan kekuatan ledakan yang kuat dari tubuhnya. Dia mengambil Qin Hao untuk menghindari pukulan naga raksasa. Tanpa berhenti sama sekali. Shi Hao mendorong dengan tangan kirinya. Kekuatan lembut mendorong Qin Hao ke samping. Dia ingin menghadapi raksasa ini sendirian. Naga itu memutar tubuh raksasanya dan menyerang Shi Hao lagi. Mulut besar cekungan darah dibuka lagi. Seperti jaring besar yang menutupi langit. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Di pinggiran medan perang, Qin Wu melihat pemandangan ini dengan sinis. Sosok Shi Hao sangat lemah dibandingkan dengan naga raksasa. Ditambah keterbatasan laut dalam. Dalam pandangan Qin Wu, Shi Hao sudah menjadi orang mati. Ketika naga banjir raksasa hanya beberapa meter dari Shi Hao. Ibu Shi Hao, Qin Yining diteriak kaget. Wajahnya yang cantik menunjukkan keputusasaan. Dengan darah dan air mata di mata Shi Ziling. Dia membombardir penghalang lebih dan lebih panik. Tapi detik berikutnya, kecemasan dan keputusasaan di wajah mereka tiba-tiba membeku. Melihat dengan curiga pada celah ruang di depannya. Naga raksasa ini tampaknya ditahan oleh suatu kekuatan. Dan itu tetap di tempatnya dan tidak bisa bergerak sedikitpun. Tidak peduli seberapa keras naga raksasa itu berjuang. Ia tidak dapat membebaskan diri. Ini adalah kekuatan memenjarakan Gua Sepuluh Shi Hao ketika naga banjir raksasa menyerang dan membunuhnya. Dia telah membuka Gua Sepuluh. Mata Shi Hao seperti kilat ilahi dan kemarahannya seperti nyala api ilahi substantif yang mengelilingi tubuhnya. Tubuhnya perlahan melayang dan cahaya keemasan keluar dari dadanya. Seutas kekuatan suci melayang keluar dari tulang tertinggi. Menjerat naga raksasa itu. Segera, vitalitas agung di tubuh naga tampaknya ditarik. Mulai mengikuti selempang sutra emas ini. Berdeguk ke tubuh Shi Hao. Wajah Qin Wu tertegun. Dia telah menyelidiki informasi Shi Hao sebelumnya. Mengetahui bahwa tulang tertinggi Shi Hao belum pulih. Tidak pernah berpikir bahwa Shi Hao tidak hanya bisa menggunakan kekuatan tulang tertinggi. Tetapi menggunakan kekuatan ini untuk memorbankan naga raksasanya hidup-hidup. Dalam waktu singkat, tubuh besar naga raksasa ini dengan cepat layu. Vitalitasnya yang besar akhirnya berubah menjadi nutrisi tulang tertinggi. Namun tulang tertinggi di dada Shi Hao tidak menutup. Itu seperti lubang hitam, terus-menerus menyedot lautan di sekitarnya ke dalam tubuh. Area air ini diubah oleh darah Qin Wu dan mengandung vitalitas yang tak terbayangkan. Tulang tertinggi Shi Hao seperti pusat tsunami. Dengan raksus menyerap lautan luas ini, melihat esensi darahnya disempurnakan oleh Shi Hao. Qin Wu tidak bisa menjaga temperamen abadinya lagi. Dan wajahnya penuh amarah. Seorang manusia fana yang telah berulang kali menantang keagungan Tuhan. Terima hukuman Tuhan. Setelah berbicara, lengan Qin Wu berkedut keras. Dia merobek celah di kehampaan dan memasuki medan perang kuno tempat Shi Hao berada. Dia ingin memberi pelajaran pada pemuda bodoh ini dengan tangannya sendiri. Qin Wu berdiri di udara, menatap Shi Hao. Ketika dia muncul, ruang mulai bergetar hebat. Kekuatan langit dan bumi sepertinya dipanggil. Mengalir ke tubuh Qin Wu dari segala arah. Mata Qin Wu sulit diatur. Dia seperti pemuasa medan perang kuno, menerima penyerahan dan penyembahan ruang ini. Kekuatan ilahi yang kuat membuat Shi Hao merasakan penindasan dari jiwanya. Tuhan yang rendah hati, sekecil kamu. Berani berteriak padaku. Mata Shi Hao seperti obor, dan dia menjawab gayung bersambut. Menahan tekanan yang luar biasa. Dia lurus tidak mundur. Agresifitas gunung bulau membuat Shi Hao tidak mau berbelas kasih. Kali ini, dia memanggil pedang patah. Dan diam dia mentransmisikan menara kecil. Dengan mengorbankan rumah harta karu negara batu. Mintalah bantuan menara kecil. Dia tahu bahwa satu-satunya kekuatan yang dapat melawan kekuatan ilahi adalah kekuatan ilahi. Jika dia ingin membunuh Qin Wu, dia perlu menggunakan kekuatan menara kecil. Shi Hao mengatur nafasnya dan menahan semangat juangnya. Dia memusatkan seluruh tubuhnya pada pedang yang patah. Pada saat yang sama, aura kacau melayang keluar dari menara kecil. Menempel pada pedang yang patah. Bergemuruh, niat pedang agung menyebar dari pedang patah. Kekuatan yang kuat mendistorsi seluruh ruang medan perang kuno. Dan batasnya mulai hancur. Qin Wu merasakan sesuatu di hatinya. Dan menatap Shi Hao dengan mata yang luar biasa. Sebagai dewa, dia merasa terancam oleh niat pedang ini. Shi Hao mengabaikan reaksi Qin Wu. Memegang pedang dengan satu tangan. Pedang akan melonjak hingga ekstrem. Pada saat yang sama, dia diam-diam melemparkan grass sword kill. Dengan pedang Shi Hao menebas. Cahaya pedang emas terbungkus dalam kekuatan kacau. Seperti banjir bandang, seperti tsunami. Dia menyerbu Qin Wu dengan kekuatan memenggal kepala para dewa dan membunuh para Buddha. Wajah Qin Wu sangat berubah. Intuisi Tuhan membuatnya mencium bahaya yang ekstrim. Dia buru-buru memobilisasi keinginannya dan membangun penghalang pertahanan di depannya. Bang, dengan suara yang membosankan. Cahaya pedang mengenai perisai Qin Wu. Di mata Qin Wu yang luar biasa, perisai pelindung yang dia kondensasi dengan kehendak ilahi mulai retak. Dengan dampak terus-menerus dari cahaya pedang. Retakan mulai tumbuh dan berkembang. Akhirnya, penutup pelindung tidak bisa menahan niat pedang yang mendominasi ini. Hancur. Cahaya pedang yang menembus penghalang menebas langsung di lengan Qin Wu. Kemudian cahaya pedang menembus lengan Qin Wu lagi. Dan akhirnya jatuh ke surga. Detik berikutnya, tangisan sedih Qin Wu terdengar. Salah satu lengannya terpotong. Darah menodai langit. Wajah Qin Wu pucat. Dan dia dengan erat menutupi luka di lengannya yang patah. Wajah lihai telah kehilangan kemudahan masa lalu. Dan menggantikannya dengan ketakutan dan kekaguman. Dari niat pedang tadi, dia merasakan kekuatan kekacauan. Mencapai tingkat Qin Wu, dia secara alami tahu kekuatan kekacauan yang mengerikan. Qin Wu mencari dengan hati-hati dan melihat menara kecil di samping sihao. Wajah lemah Qin Wu berubah menjadi abu-abu. Dia tahu sesuatu tentang masa lalu menara kecil. Tahu bahwa ini adalah pembunuh besar dari zaman kuno. Sihao melanjutkan, memotong lengan Qin Wu tidak memuaskannya. Tulang tertingginya mendesak lagi. Aura emas melayang keluar dari dadanya dan membungkus lengan patah Qin Wu. Sihao ingin menyerap kekuatan hidup lengannya di depan Qin Wu. Sempurnakan lengan dewa ini menjadi makanan tulang tertingginya. Wajah Qin Wu pucat. Melihat vitalitas lengannya menghilang dengan cepat. Itu mengalir ke tubuh sihao. Rasa malu dan takut muncul di hati Qin Wu pada saat yang sama. Membuat wajah lamanya menjadi sangat rumit. Pada akhirnya, Naluri bertahan hidup menang. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan kebanggaan yang kuat. Juga menghilangkan martabat para dewa. Tanpa ragu-ragu, Qin Wu berbalik dan melarikan diri. Kekuatan menara kecil jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Dia ingin membangunkan gunung lima elemen yang sedang tidur. Shi Ziling dan Qin Yining melewati celah di angkasa dan melihat pedang sihao membunuh para dewa. Air mata bahagia mengalir di pipi. Putra mereka yang hampir mati, ini telah tumbuh menjadi titik yang sangat kuat. Tering.